Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat datang kembali bersama saya Vic Project Continue di kesempatan kali ini sekarang saya akan membahas bagaimana cara membayar Kavision ataupun top up saldo Kavision melalui aplikasi Shopee pembayaran menggunakan saldo Shopee Pay ataupun via BNI Mobile Banking oke buat teman-teman disini buat kalian yang mungkin ingin memesan ataupun membayar dari Kavision melalui aplikasi Shopee untuk pembayaran disini saya akan berikan untuk setiap cara melakukan pembayaran dengan Shopee Pay kemudian buat kalian pengguna dari BNI Mobile Banking ini adalah salah satu alternatif yang dapat kalian lakukan untuk mengisi saldo ataupun pembayar dari Kavision yaitu melalui aplikasi Shopee dikadang BNI Mobile Banking tidak memiliki akses untuk langsung membayar pembayaran dari tagian ataupun pengisian saldo Kavision melalui fitur yang terjadi oke disini setiap dan caranya buat kalian ingin melakukan pembayaran dan menggunakan aplikasi Shopee terlebih dahulu kalian bisa masuk saja ke dalam aplikasi Shopee nya dan sampai di halaman ini silahkan kalian tinggal pilih terlebih dahulu ke menu pulsa tagihan dan tiket di bagian sini yang sudah saya beri tanda tinggal di klik sekali kemudian sampai di halaman ini ada beberapa jenis yang tersedia silahkan perhatikan di bagian menu tagihan di paling bawah ada menu TV kabel dan internet tinggal dipilih terlebih dahulu di bagian TV kabel dan internet selanjutnya disini kalian tinggal isikan terlebih dahulu ya nanti kalian akan melihat halaman kurang lebihnya halaman seperti ini ya ini ada beberapa informasi dari operator yang dapat kalian pilih silahkan kalian tinggal dipilih saja ke menu Kavision di bagian ini yang sudah terchecklist ya tinggal di klik sekali ke menu Kavision soalnya kalian tinggal inputkan disini nomor pelanggan yang tersedia setelah di input seperti ini kemudian langsung lihat tagihan di bawah kita klik lihat tagihan ya disini nomor pelanggannya kemudian nama pelanggan FTV sudah tersedia juga dan silahkan kalian tinggal di input saja top up amountnya disini jumlah minimumnya Rp50.000 dan maksimalnya Rp2.000.000 ya kalian tinggal isikan saja nominal saldo yang ingin kalian isikan misalnya Rp50.000 ataupun Rp100.000 tidak apa-apa ya kita akan coba isikan Rp150.000 ya Rp150.000 kemudian klik checklist di pojok kanan bawah kemudian klik lanjutkan di bawah ya ini kita akan menggunakan metode pembayaran dengan ShopeePay nah check out disini oke diperhatikan terlebih dahulu disini kita melihat informasi dari kode pembayaran voucher untuk voucher dikosongkan tidak apa-apa kemudian coin jika ada kalian boleh checklist nah di bagian menu metode pembayaran di bagian ini kalian tinggal diubah terlebih dahulu ya tinggal diubah dan disini pia adminnya atau penanganannya terkena Rp1.000.000 Rp1.000.000 total pembayaran totalnya disini Rp151.000.000 nah kita ubah terlebih dahulu ke metode pembayaran jika kalian ingin melakukan pembayaran ini ya klik sekali ya transfer banknya klik sekali metode pembayaran ya buat teman-teman jika memang kalian ingin melakukan pembayaran menggunakan saldo ShopeePay disini disarankan kalian terlebih dahulu isi saja ya disini saldo ShopeePay nya melalui alfamat ataupun melalui metode apapun supaya saldo ShopeePay ini terisi dan nanti kalian tinggal di checklist saja di bagian atas ya untuk menunya nanti tidak seperti ini jika kalian sudah mengisi saldo ShopeePay nanti akan ada menu pilihan checklist seperti ini ya namun di bagian atas di menu ShopeePay nya kemudian tinggal dilanjutkan saja konfirmasi untuk pembayaran dari Kavision melalui saldo ShopeePay untuk caranya seperti itu namun jika kalian ingin melakukan pembayaran dengan virtual akun BNI buat kalian pengguna dari BNI Mobile Banking jadi kalian bisa alternatifkan dengan melihat ke menu transfer bank di bagian sini ya kemudian pilih ke menu bank BNI ya disini sudah benar kemudian klik konfirmasi di bawah ya disini sudah terlihat untuk metode pembayaran diupang menjadi bank BNI kemudian langsung klik saja bayar sekarang di bocok kanan bawah ya seperti ini kita akan menunggu kode virtual akun yang tersedia ya disini kita melihat nominalnya 151 ribu rupiah oke disini terlihat nomor rekeningnya kalian tinggal disalin terlebih dahulu nah untuk cara melakukan transfer menggunakan BNI Mobile Banking untuk pengisian saldo Kavision ataupun membayar Kavision dari para bolanya kalian tinggal masuk ke menu transfer virtual akun billing kita akan langsung masuk ke dalam BNI Mobile Banking ya terlebih dahulu kita akan login seperti biasa menggunakan user id BNI Mobile Banking untuk pembayaran Kavision kita login oke kita sudah login dan kita dilakukan ke halaman dari beranda aplikasi BNI Mobile Banking sampai di halaman ini silahkan kalian tinggal pilih terlebih dahulu ke menu transfer di sebelah kiri atas kemudian disini pilih ke menu virtual akun billing ya oke tinggal di klik sekali kemudian pilih ke menu input baru kemudian tinggal pas dekatnya disini nomor FA ataupun kode virtual akun pembayaran Kavision yang sudah kalian input tadi melalui aplikasi Shopee kemudian klik lanjut di bawah ya klik lanjut nah disini muncul ya total tagihannya atas namanya dini Shopee kemudian benar sekali disini total tagihan 151.000 rupiah dan silahkan tinggal lanjutkan saja input password transaksi dari BNI Mobile Banking yang kalian miliki kemudian pilih lanjutkan dan kalian bisa cek secara berkala dari saldo ataupun pengisian pembayaran Kavision yang sudah kalian bayarkan melalui aplikasi Shopee ini dan kurang lebihnya nanti kalian akan melihat saldo Kavision akan bertambah setelah kalian mengirim dan membayar 1 menit sampai 2 menitan dan begitu untuk cara mengisi ataupun membayar saldo Kavision melalui BNI Mobile Banking ataupun melalui pembayaran dengan saldo Shopee Pay dari aplikasi Shopee kurang lebihnya mohon maaf semoga informasinya bermanfaat sampai jumpa kembali di video saya selanjutnya bye bye selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati